Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu di video kali ini saya akan berbagi tips cara menyimpan sisa lem korea agar tidak kering teman-teman caranya seperti apa disini saya memiliki sisa lem ke yang sudah saya pakai mungkin bagi teman-teman yang pernah memakai sisa lem Alteco atau power glue serta lem yang sejenisnya teman-teman untuk sisa lem yang kalian pakai mungkin cepat mengering ya teman-teman untuk cara menyimpannya jangan kalian laku setelah kalian pakai jangan langsung kalian tutup seperti ini teman-teman kecuali jika kalian akan memakainya kembali dalam waktu yang singkat bisa tutup seperti ini namun jika untuk pemakaian di waktu agak lama untuk cara menyimpannya kalian bakar ujungnya teman-teman menggunakan korek api seperti ini kemudian kalian tekan kalian tutup seperti ini hasilnya ini rapat ya teman-teman tidak ada udara tidak mudah bocor jadi sisa pemakaian lem korea ini tidak mudah kering baru kalian tutup menggunakan tutup yang aslinya Oke kurang lebih seperti itu tips sederhana cara menyimpan sisa lem korea setelah pemakaian ini bisa bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan jika kalian suka video ini dan jika kalian rasa video ini bermanfaat silahkan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian agar bermanfaat bagi banyak orang bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini silahkan tekan tombol subscribe jangan lupa aktifkan ikon lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati